Ribuan knalpot tas standar sitaan hasil operasi di Jepara di Cincang Polisi. Polres Jepara menggelar pemusnahan 3.000 unit knalpot tas standar kemarin. Knalpot tersebut merupakan hasil operasi kendaraan yang dilakukan sejak Januari hingga Agustus tahun 2024. Pemusnahan knalpot tersebut dengan cara dipotong. Selain menggelar pemusnahan, dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan deklarasi anti knalpot brong dalam rangka menjaga kenyamanan dan kondusivitas jelang pilkada Jepara. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menjelaskan momentum tersebut dideklarasikan dalam jateng zero knalpot brong. Ini merupakan salah satu upaya kami dalam rangka menghadapi pilkada, khususnya tahapan kampanye yang sebentar lagi akan dilalui ini, paparnya kemarin. Menurutnya, dengan pemusnahan knalpot sitaan hasil operasi itu sebagai bentuk komitmennya dalam menjaga keamanan dan kondusivitas di Jepara. Dengan tidak membuat kebisingan di jalan dan mengganggu masyarakat lainnya, ungkap Wahyu. Dengan upaya kami ini, mudah-mudahan tahapan kampanye sampai pemungutan dan penghitungan suara pilkada bisa berjalan aman. Lanjutnya, dalam kesempatan tersebut turut dihadiri pula sejumlah pihak, mulai dari Forkopimda Jepara dan beberapa perwakilan partai politik yang ada di Jepara. Sebenarnya kami sudah menghimbau dari teman-teman bengkel, karena banyak produksi oleh home industry, sehingga kami tidak bisa mengontrol semua, ujarnya. Tapi setidaknya dari apa yang kami temukan di jalan kemudian kami juga himbau ke teman bengkel agar tidak memasangkan knalpot brong, tandas Wahyu. Terima kasih telah menonton!